Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pengelolaan uang kita dalam anggaran pendapatan belanja negara, termasuk pembiayaan di dalamnya, sudah kita mulai sejak awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia harus bertahan dan mengelola kehidupan bangsa kita secara mandiri. Pemerintahan kemudian menerbitkan uang Republik Indonesia dan melakukan pinjaman nasional untuk pertama kalinya. Pemerintah melakukan pinjaman luar negeri dan bermacam obligasi untuk membangun infrastruktur, memperkuat kekuatan pertahanan, dan mengatasi gejolak perekonomian yang tak menentu. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang dan dinamis. Keuntungan besar yang didapat dari melonjaknya harga jual minyak digunakan untuk membiayai program pembangunan 5 tahun atau pelita. Untuk pertama kalinya, di tahun 1980-an, pemerintah menerbitkan obligasi dalam denominasi mata uang asing. Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis yang kita sebut dengan Asian Crisis. Ekonomi kita menurun sampai minus 13 persen dan kemudian sektor perbankan kita hampir bangkrut. Pada saat itu banyak bank-bank yang kemudian jadi kekurangan modal, modalnya bahkan negatif. Karena NPL-nya tinggi dan itulah salah satu karakteristik krisis pada tahun 1997-1998. Restrukturisasi dan reformasi perbankan kemudian dilakukan dan dibiayai melalui penerbitan obligasi pemerintah untuk menambah suntikan modal operasional. Di tahun 1999, terbentuklah debt management unit yang bertugas mengelola obligasi negara akibat krisis moneter tadi. Dan di tahun 2001, berubah menjadi pusat manajemen obligasi negara pasca krisis ekonomi. Indonesia bangkit, masyarakat dan investor pun mulai kembali percaya. Di tahun 2002, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Surat Utang Negara yang menjamin sepenuhnya pembayaran kembali atas pokok dan bunga obligasi negara. Di tahun 2004, PEMON berkembang menjadi Direktorat Surat Utang Negara di bawah Dipjen Perbendaharaan. Dan pada tahun 2006 itu baru terbentuklah unit langsung di bawah Kementerian Keuangan yang secara khusus mengelola utang atau disebut dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. DJPU terbentuk oleh gagasan yang memandang bahwa pengelolaan utang negara menjadi satu bagian yang sangat vital dalam pengelolaan fiskal yang harus ditangani oleh unit khusus. Skema pembiayaan kemudian dikembangkan dan untuk pertama kalinya, instrumen pembiayaan diterbitkan dan ditujukan khusus untuk individu warga negara Indonesia. Memperhatikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, maka pada tahun 2008 diterbitkanlah Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara. 2008 kita menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara karena yang pertama mayoritas dari bangsa Indonesia adalah umat Islam. Jadi kepada umat Islam juga diberikan pilihan lain yaitu instrumen investasi dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 2012, DJPPR ditunjuk sebagai koordinator pembentukan Komite Asset and Liability Management dan sekaligus menjadi sekretariatnya. Di tahun 2013, sukuk negara kian dikembangkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan secara langsung melalui skema Project Financing Sukuk. Direkturat Jenderal Pengelolaan Utang bertransformasi menjadi Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di tahun 2015, di mana terdapat penambahan unit organisasi yang memegang fungsi pengelolaan dukungan pembiayaan infrastruktur serta pengelolaan risiko keuangan negara. Sukuk tabungan seri pertama kemudian diterbitkan, begitu juga dengan Sovereign Green Global Sukuk pertama di dunia. Kita telah menerbitkan Global Green Sukuk yang sangat sukses. Kita juga mulai tahun lalu sudah mulai memasarkan SBN retail kita, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah atau sukuk, itu dengan memakai platform online. Kita berencana untuk menerbitkan diaspora bond. Selain itu, untuk mempunyai pembangunan infrastruktur, kita terus mengembangi skema KPBU, baik yang konvensional maupun yang bersifat availability payment, dan juga kita terus mengusung apa yang sebut blended finance. Di mana satu proyek itu bisa dibiayai oleh berbagai macam sumber pembiayaan, sehingga risikonya bisa termitigasi dan risiko pembiayaan pun dapat bisa lebih efisien. Kini, Indonesia semakin dipercaya di mata dunia, dan DGPPR terus tumbuh dan berperan dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara di sektor pembiayaan, secara kreatif, inovatif, dan profesional untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan. Mari kenali bagaimana pemerintah mengelola pembiayaan uang kita, APBN. Karena ini untuk kita.